Mengratus-ratus pusaka turumah kota Bino Kasih, anu mangrupa titinggal Raja Sumedang Larang di Barresihan. Semua menincak karena prosesnya disucikan serta dibersihan, etamang ratus-ratus pusaka jengmah kota Bino Kasih teh, diarak kuturunan ti keluarga Raja Sumedang Larang, bebarengan jengmah syarikat Sumedang. Di naraga mapag sarta meling poean maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah, keraton Sumedang Larang ngokolakun ritual upacara adat nyuguh. Dinam prona etacara teh musir di museum sering menganti ke Bupaten Sumedang. Sebeberha prosesi anumapayasan etacara ritual adat teh diantarana nyuguh ageng, kirab pusaka, jamas pusaka, sarta dipungkas kutausiah. Lianti diluan kuturunan ti keluarga Raja Sumedang Larang, warga G diizinan ilubiung dineta kagiatan. Etacara prosesi adat teh diluan kuartis senior Uli Sigarusadi, serta para Mitarusadi anumang rupa turunan tikula warga Kerajaan Sumedang Larang. Diharapan bagi kami kegiatan yang tentu ini kegiatan yang penuh makna, ada kandungan filosofi, potensi kekuatan budaya harus tetap dilestarikan dan dikembangkan. Bagaimana dengan pemaknaan pencucian jamasan ini, mengartikan introveksi diri kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Sang Maha Pencinta. Allah SWT. Dina Nasnasna, Lianti Mersihan, Benda Pusaka, etacara prosesi adat gediuwaganku kagiatan ngalap berkah, anumang rupa uangun rasa syukur kagustin umah suci. Etacara kagiatan ngalap berkah, tehnya agakun mangpirang hasil tatanen anumang rupa sayur turta bebetian, anu bakal dibagikan kaluan gratis ke warga. Hari Tuhan di bawah dan memperkenalkan budaya terhadap generasi penerus, tentunya ada komunitas surah anumnya yang saya percaya, yang kita harapkan bisa menjadi generasi penerus bagi kita semua, karena kita penting sekali mengenalkan, bahkan membuat mereka terbiasa dengan budaya, karena budaya tetap budaya, kita orang Indonesia, kita bangsa Indonesia, dan mungkin kita sekarang ada di tanah Sunda, tetapi berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Dina nasna-sna etacara kagiatan teh dikokolakun, pikir mapag turta mieling maulid Nabi Muhammad SAW, sarta minangka pengajaran ke sakumna tuturus bangsa, utamana turunan tikula warga Sundang Larang, sarta sakumna warga sangkan mampu ngamu mulai budaya titinggal karuhun, minangka warisan Anukudu Salawasna dikokolakun, secara turun-tumurun, turulah tepika ilang musnah kalindih ku jaman.